Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau menjabarkan bahwasannya Pengorbanan yang berharga Ratu Adil berikan Kalian tau gak? Hidup ini adalah perjuangan Hidup ini adalah pengorbanan Hidup ini adalah semangat hidup ini adalah ketika kita mengejar kesuksesan Kalian perlu tau juga Bahwasannya setiap orang pastinya dia memiliki perjuangannya masing-masing Setiap orang pasti memiliki pengorbanannya masing-masing Seperti apa yang saya pernah baca di dalam suatu ayat Bunyinya seperti ini Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Ini seperti hukum tabur tua ya Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam Nantinya kita sendiri yang akan menuai Nantinya kita sendiri yang akan memanen hasilnya Dimana Satu biji yang kita tanam Tidak akan membuahkan satu buah saja Contohnya kita menanam satu biji mangga Tidak mungkin Mangganya nanti cuma berbuah satu saja Pasti manganya akan berbuah lebih dari sekedar satu Karena apa yang kita tanam Apa yang kita tabur Hasilnya akan jauh lebih besar daripada sekedar yang kita tabur Dimana Ratu Adil ini mengalami perjuangan hidup yang luar biasa Ratu Adil mengalami pengorbanan hidup yang luar biasa Semasa remajanya Ratu Adil itu Ibaratnya itu dia itu digembleng Pendewasaan diri Ratu Adil laku Melakoni, lelaku, prihatin, tirakat Doa puasa Ratu Adil mendekatan diri kepada sang mahu puasa Ratu Adil berkorban tenaga Berkorban waktu Berkorban harta Kalau orang lakoni itu Dilakukan terus setiap hari Setiap hari di tempat itu Jadi setiap hari dia datang ke tempat yang sama Dia lelaku di tempat yang sama seperti itu Terus setiap hari Itu capek loh Kalau dipikir-pikir itu capek loh Ratu Adil melakukan itu setiap hari Setiap hari dia datang ke tempat itu Ke tempat yang sama Dia ngelakoni Dia lelaku di tempat yang sama Itu capek loh Setiap hari kayak gitu capek Tapi Ratu Adil Tapi Ratu Adil Dia rela berkorban tenaga Dia rela berkorban waktu Dia habiskan waktu untuk seperti itu berjam-jam Setiap hari Kalau dipikir-pikir udah waktunya teruras Tetap saja juga merasakan capek Apalagi dia juga bertaruh harta loh Dia kalau capek haus pasti lapar minum Belum lagi nanti kalau dia menemui sakit Saking seringnya dia lelakukan Terkadang orang itu juga punya rasa sakit ya Dia harus beli obat Harus menyembuhkan diri Dia berkorban loh Berkorban tenaga Berkorban waktu Berkorban hartan Tapi dia tetap tegar Dia tetap teguh Sabar Dia yakin Dia akan memanen Dia akan menuai hasil perjuangannya Dia akan menuai hasil taburannya Apa yang dia tabur saat itu Suatu saat nanti Dia akan menuainya Dia akan menikmati hasilnya Sama kalian juga harus seperti itu Tetap semangat untuk menabur kebaikan Apa saja yang kalian tanam Apa saja yang kalian tabur saat ini Apa saja yang kalian perjuangkan saat ini Tetaplah sabar Jalani hal itu Terus menerus tetap sabar Sampai engkau benar-benar Mendapatkan bukti nyata Hasil dari perjuanganmu Hasil dari taburannya Dimana ketika ratu adil laku Itu menjadi pengorbanan berharga ratu adil Karena di waktu itu Bertahun-tahun waktu ratu adil Habis untuk seperti itu Bertahun-tahun Habis untuk melakukan hal seperti itu Dan ratu adil Dan ratu adil hanya menantikan Hasil dari taburannya Hasil dari perjuangannya Hasil dari pengorbanannya Dahulu kalah Dia dahulu sudah merasakan Susah payah Merasakan perjuangan yang hebat Dia laku yang hebat Dia menantikan Dia menantikan hasil dari perjuangannya Hasil dari lakunya Dimana ratu adil ini Menjadi sosok yang mendapatkan Janji Tuhan Dimana ratu adil yakin dan percaya Semua akan indah pada waktunya Sama Kalian juga harus seperti itu Jangan menyerah untuk menabur Jangan menyerah dalam berjuang Jangan menyerah dalam pengorbanan ini Apapun pengorbanan yang saat ini Anda lakukan Apapun perjuangan yang saat ini Anda perjuangkan Tetaplah yakin dan percaya Semuanya akan indah pada waktunya Jangan menangisi Karena semuanya sudah terjadi Jangan menyesali Semua yang sudah terjadi Karena yang hilang Takkan pernah kembali Tapi Tetaplah Anda berpegang teguh Untuk selalu Mengimani Untuk apa Kalian menangisi Semua yang sudah terjadi Tidak ada gunanya Air mata yang kalian Cucurkan yang sudah terjadi Itu tidak ada gunanya Itu tidak ada gunanya Untuk apa Kamu menyesali Semua yang sudah terjadi Penyesalan tidak berguna Tidak perlu disesali Karena sudah terjadi Dia mau apa lagi Dia mau apa lagi Sudah terjadi Untuk apa Kalian merasa kehilang untuk apa Karena semua yang hilang Tidak akan pernah kembali Segala sesuatunya Silih berganti Jangan pernah menangisi Segala sesuatu yang sudah terjadi Jangan pernah sesali Segala sesuatu yang sudah terjadi Jangan pernah Merasa kehilangan Karena semua yang hilang Tak akan kembali Karena semuanya silih berganti Tapi percayalah Tuhan menyiapkan masa depan Yang jauh lebih berarti Daripada saat itu Saat ini Masa depanmu Jauh lebih berarti Daripada yang engkau bayangkan Seperti Bapak Yang sayang pada anaknya Demikian juga Tuhan Yang sayang pada hamba-hambanya Masa depan indah Dia berikan Seperti Bapak sayang Anaknya Demikianlah Engkau mengasihiku Masa depan Masa depan Indah kau beri Rancanamu Yang terbaik Bagiku Tuhan itu Ibaratnya Bapak kita Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita butuh Tuhan Kita adalah anak yang Tunduk kepada orang tua Apa yang diperintahkan Orang tua Itu kita jalankan Apa yang dilarang Orang tua Kita jauhi Karena orang tua Bapak yang sayang Pada anaknya Bila mana Anaknya minta roti Tidak mungkin Diberi daging busuk Bila mana Anaknya minta air susu Gak mungkin Diberi air racun Karena Tuhan itu Adalah Bapak Dia itu Tuhan Yang sayang Pada hamba-hambanya Dia itu bagaikan Seorang Bapak Yang sayang Kepada anak-anaknya Apapun perintah Tuhan Kita jalankan Apapun larangan Tuhan Kita jauhi Jadi kita percaya Masa depan kita Sudah Dirancang Tuhan Tuhan sudah Merancang masa depan kita Masa depan kita Akan indah Diberi oleh Tuhan Tuhan itu Merancanakan Yang terbaik Bagi hidup kita Tetap semangat Jalan hidup ini Percayalah Tuhan sudah Menyiapkan semuanya Dan semuanya Akan dinyatakan Indah Tepat pada Waktunya Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini